selamat menikmati dan dalam keadaan apapun jangan lupa tekan loncengnya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya hai guys, hari ini saya mau membuat mau memasak ya guys mau memasak babi goreng sos korea karena hari ini saya tidak ada ayam jadi saya menggunakan babi biasanya ini menggunakan ayam ayam goreng sos korea karena saya ayam tidak ada saya menggunakan babi ya guys dan sekarang bahan-bahannya disini ada cabai kering ya guys cabai kering giling cabai kering kisar ya guys 3 sendok makan dan juga ada sos korea ini sos koreanya kelihatannya agak hitam karena agak lama sedikit ya saya simpan di kulkas ini 1 sendok setengah makan dan ini ada sos tomato sos tomat ya guys sos tomat ini sos tomat 5 sendok makan dan disini juga ada bijen ya guys ada bijen nih bijen ya guys ini secukupnya aja ya nanti untuk kita taburkan dan disini juga ada madu ini madu ini madu dan nanti ada kicap masin ya guys saya akan menggunakan kicap masin ini kicap masin ya guys kicap masin dan ini saja bahan-bahannya yang akan saya gunakan ya guys dan sekarang saya akan letakkan tepung ya guys ini daging babinya ini biasa menggunakan ayam pun sama ya seperti ini juga saya akan masukkan lada bubuk ini lada bubuk secukupnya aja dan saya juga akan masukkan garam ini garam secukupnya aja ya guys dan sekarang saya akan aduk-aduk sampai merata karena hari ini daging ayam saya itu sudah habis ya guys jadi hanya ada daging babi saja yang saya gunakan ini boleh ditukar dengan ayam ya guys karena biasanya kalau memasak ayam goreng sos korea ya kan pakai ayam tapi saya memakai daging ini ya karena tidak ada ya guys ayamnya sudah habis saya malas beli ya guys bila sudah tercampur rata kita akan masukkan tepung jagung ya guys saya menggunakan tepung jagung ini biasa cara saya goreng ya guys biar nanti crispy ya ini tepungnya pun secukupnya aja sampai merata sekarang sudah tercampur rata dan kita akan goreng ya guys dan sekarang saya akan goreng sekarang saya sudah panaskan minyaknya ya guys untuk gorengnya dan sekarang saya akan goreng ini sama ya dengan ayam ayam pun sama seperti ini kita goreng seperti ini juga dan sekarang saya akan goreng selamat menikmati selamat menikmati ini sudah siap ya guys selamat menikmati ini kita aduk-aduk terus biar tidak gosong ini kita aduk-aduk sampai naik minyak ya guys dan sekarang saya akan masukkan dan sekarang saya akan masukkan sos koreanya dan saya juga akan masukkan air sedikit demi sedikit ya guys ini tidak boleh terlalu banyak air ya guys kita aduk-aduk terus sampai merata dan sekarang saya akan masukkan air sedikit demi sedikit lagi ya guys biar tidak gosong biar tidak gosong dan saya akan masukkan kicap masin ya guys ini secukupnya saja dan yang terakhir sekali kita masukkan madu ini madu saya masukkan 10 sendok makan ya guys bila tidak cukup manis kita boleh tambahkan lagi madunya karena ini rasanya mau ada manis-manis ya guys seperti itu manis dan juga ada sedikit masin jadi rasanya lebih sedap ya lebih sedap dan ini juga ada manis ada pedas dan juga ada sedikit masin rasanya seperti itu memang sangat sedap oke guys ini sekarang sosnya sudah siap seperti ini ya guys agak pekat-pekat dan sekarang saya akan masak dulu bijennya biar lebih sedap ya guys kita masak dulu oke guys ini sudah siap bijennya sudah kelihatan kekuningan dan sekarang saya akan masukkan ya guys dagingnya daging bawinya kita aduk-aduk sampai merata kita aduk-aduk sampai merata kita aduk-aduk sampai merata selamat menikmati